Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rapi Fleischer tentunya Kali ini saya kedatangan Lenovo A6010 Datang dalam posisi dia restart berulang kali Ini Lenovo A6010 Kita akan coba langsung eksekusi Step pertama kita akan coba charger ya Kita akan cek di bagian charger dulu Saya masukkan charger standar ya 5,1 volt Kita akan coba cek bagian charger Ini konsumsi arusnya ada Dan proses taser baterai Indikator baterainya berjalan Berarti bisa dipastikan Untuk pengisian tidak ada masalah Namun saya hidupkan handphonenya Dia tidak bisa masuk ke menu Jadi hanya logo Lenovo seperti ini Mati Logo lagi Hanya seperti ini Kerusakan hanya restart berulang kali Lalu langkah apa yang harus kita lakukan Pertama-tama pastikan dulu untuk flashing ya Jadi kita akan coba untuk flashing Atau software ulang Untuk sistemnya Coba kita akan Flashing Karena saya tidak bisa masuk ke EDL mode Dengan cara menekan volume atas dan bawah bersamaan Maka saya akan coba bongkar handphone ini Jadi kita akan satukan dua titik test point Untuk masuk ke mode EDL 9008 pastinya Seperti kebanyakan Lenovo Biasanya untuk volume atas dan bawah Kita tekan bersamaan Lalu kita koneksikan ke kabel USB di PC Kebanyakan ada yang masuk ke EDL Jadi bisa langsung masuk ke 9008 Namun Kali ini saya malah tidak terdeteksi di PC Jadi handphone ini Tidak terkoneksi ke PC Connect namun putus kembali Kita akan coba lakukan Titik test point ya Tapi saya ini salah Ternyata test pointnya Bukan seperti Lenovo A6000 Jadi ini beda test point Untuk test point Lenovo A600010 Berada di atas SIM card ya Bukan di samping SIM card Namun di atas SIM card Jadi letaknya di atas SIM card Saya coba koneksikan ke EDL lagi Dan ternyata Tersambung lalu terputus lagi Akan coba saya ulangi lagi Apakah memang benar ini Restart karena programnya Atau memang Karena isi flashnya yang bermasalah Kita belum tahu Namun untuk langkah pertama Kita diwajibkan untuk flashing terlebih dahulu Saya akan coba masuk ke EDL mode lagi Untuk port com 9008 Disini sudah terdeteksi 9008 Namun saya lepaskan kabel USB nya Ternyata dia juga ikut putus Jadi kemungkinan besar ini Konektor charge nya bermasalah Berarti kita harus coba untuk Pembersihan ya Atau penggantian konektor charge Saya akan coba bersihkan Konektor charge nya terlebih dahulu Apakah setelah pembersihan ini Akan presisi ya Untuk 9008 nya Atau memang harus diganti Jadi kita akan coba cek Terlebih dahulu Saya rasa sudah cukup bersih Kita akan coba masuk ke EDL mode lagi Dengan cara menggabungkan Menggabungkan Dua titik Passpoint ini Menggunakan pinset Disertai tombol power Setelahnya kita akan coba Koneksikan handphone nya ke PC Saya tidak dapati 9008 Terdeteksi di komport Tidak ada pergerakan Di device manager Terdeteksi namun putus lagi Jadi saya rasa memang Seharusnya Saya ganti untuk Konektor nya ini Kemungkinan besar Memang bermasalah ya Kita akan coba Ulangi lagi Apakah memang benar-benar Bisa kita pastikan Ya ternyata masuk ke 9008 Dan putus lagi Fix Ini konektor nya bermasalah Langsung ke hardware ya Kita akan bongkar mesin nya Kali ini saya akan coba Untuk mengganti Konektor Charger Jadi tidak selamanya Untuk kasus Restart itu Dikarenakan IMMC bermasalah Bisa jadi Mungkin karena Tidak bisa di flash Jadi restart seperti ini Juga bisa Atau malah memang Dengan penggantian Konektor charge Nanti handphone Bisa di flash kembali Dan hidup seperti Semula ya Hidup normal Jadi saya rasa Ini Dengan penggantian Konektor charge Namun Rasanya IMMC Kemungkinan seperti itu Kita akan coba Ganti Konektor charge nya Saya kali ini Akan memberikan Tutorial Penggantian Konektor charge Jadi agak Tidak Berbobot ya Tapi tidak masalah Sering terjadi Kasus Spot putus Di bagian antena itu Hati-hati Untuk pembongkaran Untuk Lenovo A6000 A6000 Memang Bagian Antena Sering Bermasalah Bermasalah Kita fokus ke penggantian Konektor charge nya Dengan posisi Konektor yang Bermasalah ini Kemungkinan Memang Handphone Tidak bisa kita Flashing Dan Semoga saja Dengan penggantian Konektor charge Handphone Sudah bisa kita Flashing Dan Hidup normal Seperti Sedia kali ya Semoga saja Seperti itu Untuk Pengangkatan Konektor charge Ini tidak ada yang Istimewa ya Kita lakukan Seperti Biasa saja Jadi Untuk Blower nya Angin di 3 Dan Heater di 4 Tidak Saya Rubah Untuk Settingan Blower nya Saya Lakukan Pembloweran Langsung Di Bagian Atas Konektor nya Jadi Saya Tidak Memakai Cara Pakai Solder Terus Diangkat Perlahan Namun Saya Langsung Blower Saja Di Bagian Konektor Charge nya Ini Hati-hati Untuk Jalur nya Untuk Konektor Charge Ini Ada 5 Jalur Ada Ground V Charge Data Minus Data Plus Dan NC Not Connected Atau Kadang Malah NC Ini Bisa Dipakai Di Tipe Tipe Handphone Tertentu Tidak Saya Percepat Untuk Penggantian Konektor Charge nya Jadi Kalau Teman-teman Dirasa Agak Terlalu Lama Memang Seperti Ini Proses Pengangkatannya Tidak Ada Yang Saya Skip Perlahan Biar Teman-teman Juga Tahu Ya Berapa Lama Yang Dibutuhkan Untuk Pengangkatan Konektor Charger Ini Perlahan Kita Angkat Jangan Sampai Jalur Lima Jalur Itu Hilang Atau Ikut Terangkat Jadi Hati-hati Sekali-kali Angkat Konektor Charger Juga Jadi Tidak Melulu Untuk Angkat IC Kita Angkat Konektor Charge Ini Cuannya Juga Seperti MMC Tentunya Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Konektor Charge Ini Bisa Bikin Handphone Normal Kembali Jadi Tidak Selamanya Handphone Restart Itu Karena IMMC Bermasalah Bisa Jadi Karena Konektor Charge Ini Bermasalah Lalu Handphone Tidak Bisa Di Flash Sudah Terangkat Setelah Ini Kita Akan Ratakan Kita Ratakan Dulu Untuk Apa Ini Bagian Ground Juga Kita Ratakan Lima Jalur Juga Kita Kasih Timah Lagi Untuk Memperjelas Apakah Ada Yang Bermasalah Atau Tidak Kita Kasih Timah Yang Baru Jadi Tidak Saya Bersihkan Namun Malah Saya Kasih Timah Lagi Jadi Agak Anak Juga Ya Namun Seperti Ini Malah Sering Saya Pakai Metode Seperti Ini Jadi Lebih Nyaman Saya Pakai Metode Seperti Itu Kita Kasih T0 T0 Di Bagian Grounding Juga Di Lima Jalur Tadi Kita Bentuk Kaki Kaki Baru Sedangkan Untuk Konektor Yang Baru Ini Saya Lukai Dulu Agar Nanti Memudahkan Dalam Proses Pemasangan Mohon Maaf Karena Di Tepi Jalan Ini Agak Rame Jadi Kalau Ada Suara Motor Dimaklumi Siap Kita Pasang Konektor Yang Baru Tentunya Kita Kita Butuh Bantuan Blower Blower Lagi Jadi Untuk Pengangkatan Saya Blower Untuk Pemasangan Juga Saya Blower Tidak Saya Gunakan Solder Disini Kita Siap Untuk Memasang Kali Ini Kita Pastikan Dulu Untuk T0 Sudah Matang Oke Timahnya Sudah Matang Sudah Berubah Warna Siap Kita Pasangkan Konektor Charge Yang Baru Metode Tanpa Solder Ini Kita Harus Hati Hati Dalam Pemasangannya Karena Membutuhkan Timing Yang Tepat Membutuhkan Waktu Yang Tepat Jangan Terlalu Lama Juga Takutnya Nanti Di Bagian Dalam Konektor Chargernya Ini Plastiknya Meleleh Jadi Teman Teman Jangan Terlalu Lama Pastikan Kalau Sudah Masuk Di Tepian Tepian Grounding Ini Tinggal Presisikan Lima Jalurnya Jangan Sampai Ada Yang Terhubung Satu Sama Lain Ya Pastinya Seperti Itu Oke Saya Rasa Ini Sudah Cukup Saya Akan Coba Cek Dulu Setelah Saya Bersihkan Ini Hasil Akhirnya Konektor TS Juga Tidak Meleleh Jadi Kita Amankan Seperti Ini Bagian Belakang Juga Aman Siap Kita Rakit Ulang Kembali Dan Kita Lakukan Flashing Tentunya Setelah Tadi Kita Coba Flashing Gagal Karena Kemungkinan Konektor Charger Memang Sudah Korosi Sudah Bermasalah Semoga Saja Setelah Penggantian Ini Handphone Bisa Masuk Ke EDL Mode 9008 Dan Tidak Putus Jadi Semoga Setelah Penggantian Ini Handphone Presisi Kembali Ke Mode EDL 9008 Saya Coba Hidupkan Ini Masih Hidup Kita Masuk Ke EDL Dengan Cara Shortkan Test Point Sekarang Sudah Masuk 9008 Tanpa Putus Lagi Harapan Saya Semoga Dengan Penggantian Konektor Charge Ini Handphone Sudah Bisa Kita Flashing Dan Tidak Restart Kembali Kita Tunggu UV Android Toolbox Terbuka Dan Siap Kita Flashing Tentunya Kita Pilih Qualcomm Brand Lenovo Dan Platform Qualcomm Untuk Modelnya Lenovo A6010 Kita Akan Coba Identify Untuk Pertama Kali Ini Kita Akan Cek Apakah Ada Room Terdeteksi Menunggu Menunggu Ternyata Masih Ada Sistem Terbaca Untuk Internal Ini 16GB Lenovo A 6010 Untuk Berjaga-jaga Kita Backup File-file Pentingnya Jadi Semoga Nanti Tidak Ada Masalah Kita Baca Dulu Untuk File-file Penting Untuk Teman-teman Sebelum Lakukan Flashing Di Apa Ya Jangan Terlalu Terburu-buru Diusahakan Untuk Backup File-file Pentingnya Jadi Tipe Handphone Apapun Itu Kalau Bisa Kita Baca File-file Pentingnya Dulu Untuk Meminimalisir Kemudian Nanti Kalau ada Masalah Di Bagian Sinyal Karena Ini Internal 16GB Jadi Saya Pakai A6010 Plus Kita Masukkan Vimber Dan Siap Kita Flashing Karena Flashing Ini Berjalan Agak Lama Jadi Coba Saya Percepat Sudah Selesai Handphone Sudah Reboot Ulang Semoga Setelah Flashing Ini Handphone Bisa Masuk Ke Menu Apakah Nanti Masuk Ke Menu Ataukah Tetap Restart Kita Tunggu Saja Oke Saya Rasa Ini Tidak Ada Kendala Yang Tadinya Restart Dan Sekarang Pun Sudah Bisa Masuk Ke Settingan Bahasa Ini Alhamdulillah Berarti Tidak Semua Setting Setingan Setingan Penyiapan Selesai Masuk Ke Menu Saya Akan Coba Langsung Pergi Ke Pengaturan Atau Setelan Kita Cek Di Info Telepon Apakah Baseband Bermasalah Versi Pita Basis Kita Masuk Ke Informasi Perangkat Untuk Versi Pita Basis Terisi RAM 2 Dan Internal 16 Giga Kita Akan Masuk Ke IMEI Semoga Saja IMEI Tidak Ada Masalah Karena Baseband Sudah Terdeteksi Seharusnya IMEI Juga Aman Bintang Pagar 06 Pagar Oke IMEI Aman Berarti Tinggal Saya Lakukan Perbaikan Antena Dengan Penggantian Konektor Charge Handphone Sudah Masuk Ke Menu Saya Akan Coba Perbaiki Antenanya Dulu Dan Pastikan Untuk Bagian Sinyalnya Tidak Ada Masalah Sudah Saya Coba Cek Di Bagian Antena Dan Sekarang Sudah Saya Masukkan Sim card Yang Aktif Untuk 4G Sudah Masuk Di Bar Ini Ada Info Kartu 3 Kita Panggil Kartu 3 Alhamdulillah Dora Sudah Masuk Berarti Dengan Penggantian Konektor Charger Handphone Ini Sudah Bisa Kita Flashing Yang Tadinya Restart Sudah Normal Kembali Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Air Kata Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dengan Penggantian Konektor Charge Handphone Sudah Bisa Kita Gunakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Konektor 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 Konektor